Dalam legenda mitologi cerita yang beredar di Maluku, khususnya di Tobelo, Halmahera Utara, hantu Suwangi diakini memiliki wujud seorang perempuan cantik yang mengincar laki-laki hidung belang untuk berhubungan intim. Namun, setelah berhasil memikat hati pria tersebut, Suwangi akan menyerang dan memakan alat kelamin pria tersebut. Keberadaan hantu Suwangi dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai sesuatu yang sangat berbahaya. Mereka percaya bahwa Suwangi memiliki ilmu mistis yang kuat dalam menggoda seorang pria untuk berhubungan intim. Hantu ini cenderung menyukai pria hidung belang dan tampan. Dalam cerita rakyat Maluku tersebut, Suwangi merupakan sosok hantu perempuan yang seringkali dipandang sebagai ancaman bagi para laki-laki yang tinggal di daerah tersebut. Hantu Suwangi juga sering digambarkan sebagai makhluk yang ganas dan kejam, yang tidak segan-segan untuk melukai dan bahkan memakan korban yang berhasil ia rayu. Kekuatan dan keangkerannya membuat masyarakat setempat merasa takut dan tak ingin menyianyikan keberadaan hantu tersebut untuk segera berlari. Hantu Suwangi yang diyakini oleh masyarakat di Maluku, khususnya di Tobelo, Maluku Utara, memang memiliki kesamaan dengan sosok kuntilanak dalam mitologi Indonesia yang berasal di Pulau Jawa. Kedua hantu tersebut memiliki karakteristik sebagai wanita cantik yang menggoda dan menakutkan, serta memiliki kekuatan mistis yang kuat. Kedua hantu tersebut juga cenderung memburu dan menyerang laki-laki untuk memuaskan nafsu mereka. Meskipun ada perbedaan dalam cerita dan legenda yang mengelilingi keduanya, namun kesamaan dalam hal penampilan dan tindakan yang dilakukan oleh kedua hantu tersebut cukup mencolok. Hantu Suwangi dan kuntilanak keduanya merupakan tokoh yang menakutkan dan seringkali menjadi peringatan bagi masyarakat untuk berhati-hati terhadap bahaya yang mungkin terjadi. Meskipun keduanya hanya merupakan cerita legenda yang turun-temurun, namun kehadiran mereka dalam kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Tobelo Halmahera Utara masih menyakini keberadaan hantu ini memang nyata keberadaannya, dan beberapa orang pun pernah menjadi korban dari hantu Suwangi. Terima kasih.